selamat menikmati 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 Jangan deh, kita The best Kita fly Ayo Tuan, bola dari Lexusen Ada sesuatu disana Sementara ini, Thailand Berinisiatif lebih banyak menghasilkan bola Dan sekarang, kembalikan Indonesia Secu itu, bola bagi Pradana Umpan ke Cediharyadi Gooo Cediharyadi memang luar biasa sekali Tidak ada bagi dirinya Ketika dia bermain, pasti dicetak Luar biasa sekali, dikara efek kali ini Nampaknya dia Halus sekali, karena Dia tidak bisa bermain Ya, tidak upset ya Main Thailand masih ada Satu langkah di Depan dia Bagi Pradana, Bagi Pradana Umpan pasti, dan shoot Wow, luar biasa sekali Ini satu yang luar biasa Dari Bagi Pradana, sekarang Yang Egi Egi Nah Umpan sekali, pelanggaran Ya, kalau disini status ke Indonesia Tiga kali shoot, tiga kali one target Luar biasa sekali ya Bagi Pradana, di Suwanto Terjiraryadi Umpan, adhit Gavin, Gavin Shoot Egi Gooo 2-0 di GBK 2-0 di GBK Agregat menjadi 4-1 Dan ini adalah Menangan Saya pikir Sudah ada di depan mata Luar biasa sekali Permain Indonesia Di turnamen ini Tampaknya Indonesia menjadi Tim yang bakal Tidak terkalahkan di edisi kali ini ya Sejak babak grup Sampai Di putaran final kali ini Indonesia yang ditargetkan Hanya seri di Pertandingan Ini Sudah ungu 2-0 Hati-hati 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 Wahaya buang Bagus Tapi sejumlah luar biasa Memang seperti itu yang Memang saya ya Thailand masih mencoba untuk Lapuan serangan Ya Lagi-lagi Untuk tiang Dan Hati-hati Bermain sangat bagus ya Di sepanjang Tandingan VLA FF kali ini Dan Akhirnya Menjadi pilihan utama Selain Rigo Seperti itu Hati-hati Dari kiri Ya Ternyata di kart Babak kedua Akan segera Dimulai ya Babak pertama Segera berakhir Dan Indonesia menang 2-0 Kita langsung puji I'm happy Keep it up Seperti itu Dan Nampaknya Indonesia juga Tidak ada yang Dekat mengkartu Dan ini masih Di dalam posisi aman Kayaknya Tidak perlu Penggatuan Pergantian pemain Sekarang Kita langsung Bajang main Nampaknya Pergantian pemain Akan dilakukan Di babak kedua Seperti itu Hari-hati Tafin Masih ditangkap Spasso dan Irfan Wadi Belum mencetak gol Di penginan Galina Ya Indonesia kecolongan Satu gol Dihendiri Tapi yang pasti Cukup satu gol itu aja Terlalu mendur ya Itu level Terlalu mendur Ini harus Sudah diatasi Kalau tidak Bahaya Kita akan Adakan kegantian Irfan Bahdin Nampaknya Masih mandul Jadi Gue saya mainin Terus Dan tadi ya Ternyata bukan Victory Bonepo Ternyata Pariudin Arianto Yang saya mainin di awal Alvin Tosalamuni Untuk menggantikan Gavin Yang stamina nya Sudah habis Satu pemain lagi Saya misalkan Untuk Gila suatu waktu Ada injuri Jadi Masih ada satu pemain tersisa Miswanto Puas 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 Aduh Nyaris sekali Kalau gol itu Mantap banget Setelah segera Akhirnya mencetak gol Nampaknya Indonesia Boas harus masih bersabar Mudah-mudahan gol Saya yakin Boas Lakukan Yang terbaik Untuk Indonesia Seperti itu Gola di Thailand Ini bahaya sekali Kalau misalnya Barita yang bisa mencari 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 Bagi pada anak Aduh Tempel 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 Wah Adi Tani Luar biasa sekali Penyelamatannya Ini Inggris versi 2021 Iya Apa yang terjadi Iya 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 Wah Iya Opset ternyata Berdegan juga Hehehe Sudah mulai 71 73 75 76 Indonesia masih unggul Dalam shoot on target Dan Position Dan ini bagus ya Masih 9 10 Sekarang shoot on target Nampaknya Kehadiran Boas Membuat Indonesia Semakin barang ya Tapi Belum bisa mencetak gol Seperti itu Dan Spaso Kecapean Yang tadi ganti Egi Egi Sayap kiri Kita mainkan agak Iskipora Ya udah Kita gak apa-apa Ya Out Dan Semoga Tidak ada gol lagi untuk kita ya Ya Mantap sekali Offside Oh Ken datang Ken datang Men migalan Dan Memang erti Yang lapang Merekan Terus Tiga Menit Tidak ada gol lagi Tersay ci 1..2..3.. ya bos yeeeaaah we are the champion my friend Indonesia juara akhirnya luar biasa sekali setelah sekian lama akhirnya Indonesia juara dan imbang tapi gapapa, hasil imbang ini sudah cukup membuat Indonesia juara karena unggul di lag pertama ya, ini selebrasi juara yang bawah adalah saya hahaha ini selebrasi juara kita tarikan aja dulu dan ini diarak ya diarak di lapangan nanti itu dan ini kita membuat sejarah ya benar-benar sejarah akhirnya Indonesia untuk pertama kalinya menjuarai Piala FF dan saya membawa ini 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 saya nih dan seluruh pemain yang ada di bench juga ikut merayakan keberhasilan kita untuk jadi juara Piala FF untuk pertama kalinya kita masuk ke ruang berganti dan tentu saja saya puji ya Indonesia untuk pertama kalinya untuk pertama kalinya juara melawan Thailand si Raja Asia kita otomatis kita harus terayakan ya Indonesia dan saya masuk dalam sebagai salah satu manager top di Indonesia seperti itu Piala FF berakhir dan Indonesia menjadi juara dan inilah penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh Indonesia yakni Febri Hari Adi keluar sebagai most valuable player gak heran ya kalau dia menjadi pemain terbaik karena mencetak tujuh goal segini ya dari enam pertandingan seperti itu dan ratingnya adalah 8,23 dari biasa sekali Febri Hari Adi dan kemudian Febri Hari Adi juga menjadi golden boot alias sebagai pencetak goal paling banyak di Piala FF kali ini dengan tujuh goal sementara di tempat kedua ada Spaso yang mencetak enam goal dan Egy Maulana Fikri yang mencetak sama-sama enam goal tiga-tiganya pemain Indonesia yang meraih ini ya luar biasa sekali ya wajar dan saya juga puji sebagai Spaso yang meningkat terus meningkat demi apa bermain setiap menitnya seperti itu dan terakhir ada lima pemain Indonesia yang masuk dalam apa namanya starting line up Piala FF yakni Adi Tani Gavin Febri Hari Adi Bayu Pradana dan Egy Maulana Fikri nah ini squad terbaik ya yang di Piala F kali ini dan inilah target pertama telah selesai yakni juara Piala FF sekarang target selanjutnya adalah bisa lolos ke Piala Asia dan kalau bisa juara Piala Asia lalu lolos ke Piala Dunia dan kalau bisa juara Piala Dunia terima kasih sudah menyaksikan timnas Indonesia challenge episode ke 9 jangan lupa untuk like subscribe juga channel manager virtual kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar dan nantikan video berikutnya ciao